Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... beruntung tadi akurasinya melebar ke sebelah kanan ya betul Hai memang tepat dasaran akan sangat sulit untuk diantisipasi dan ini Oh coba bermain cepat tadi pamut masih belum efektif keseluruhan dari Al-Fajri dari Al-Fajri dikit bagi pamut FC Al-Fajri minta rekan-rekannya untuk mengambil posisi di area pertahanan lawan Al-Fajri angkat bola baik tadi sebenarnya upayanya Al-Fajri masih mampu menjaga bola dengan baik Masih Al-Fajri kali ini berputar-putar ya Oh masih cantik Ali Abudin sudah bergerak dari sektor kleng hilang penguasaan bola ya kita ketika Ali nanti menghentikan bola langsung kita bagaimana penjagaan yang begitu rapat dan tidak bisa alih itu bisa melakukan kembali dan ini menjadi catatan bahwa ketika Ali harus teruskan kembali jangan stop bolanya karena kita lihat langsung dijaga dengan itu begitu baik dari permainan berkali menjadi milik Beto Beirut Hello Uzi Karim Abusi yang mencoba mengatur tempur tampaknya anak-anak Beto Beirut mereka tidak ingin terburu-buru untuk masuk ke dalam pertahanan Famos Al-Fajri berhasil loros dari satu orang kali ini coba memainkan sebuah kerjasama untuk Ali Abusi salah tadi kontrolnya Ali Khalilvan melakukan dua kali pertama tidak sempurna dari siatir-siatir berhati-hati Oh iya ancaman serius dari coba disebar oleh sepau untuk yang telah memudukan teror pada Muhammad Nizar cukup cepat telet-sepiksa tidak bagaimana reaksi dari seorang penganggap melakukan pendangan kelasnya dan kembali Nizar begitu heroik melakukan tepisannya sangat-sangat berarti dan kembali masih bisa mengamatan gawang yang begitu baik ya penyelamatan yang luar biasa dari Muhammad Nizar bali menjalankan peran yang kursial bro mister gawang ketika pertahanannya sudah ditembus ya kerap kali menjadi jantung pertahanan terakhir dengan aksi-aksi luar biasa yang ia perlihatkan kita harapkan pemerhatan seperti ini bisa dijaga secara konsisten hingga penghujung lagat ya nggak ada sedikit masalah dari ketika ia terjatuh dan melawan ke dalam hal ini ya ini terbatas dari terbatas dari burun apabila sudah lewat garis tadi ya mau masuk lontong, masih nyatakan bola belum masuk secara full oh Al-Homzi ini adalah salah satu pemain yang juga terbahaya dari Bango Berus budunya mungil ya tapi sangat berbahaya baru mau mengatakan itu ya itu akannya ya betul ini pemain yang mungkin yang terpungil ya di dalam Bango Berus ada momentum tadi untuk melihat kelengahan dari pertanyaan Bango Berus belum berhasil, lepak pocong tidak efektif, bola dicuri kembali amat air kali ini untuk Bango Berus ada momentum yang terbaik dari sebenarnya Bumi untuk kesian kalinya ya saya pikir terjadi katakan bagi seorang Al-Fajri yang mendapatkan banyak peluang tadi kita lihat ruang pertamanya bolanya masih bisa diblok misalnya akhirnya keluar dan kembali sekarang kita lihat bola kembali diblokin dengan begitu baik ya keterampilan-keterampilan seperti tadi yang diperlihatkan oleh Al-Fajri yang tentu bisa menghidupkan serangan dari Bumi iya tujuh, dimana Al-Fajri bisa menarik latihan 2-3 pemain dan akhirnya mempunyai celah jadi pemain lainnya bisa mendapatkan bola bola kembali dikuasai oleh Al-Fajri yang terbatas dari Bumi dikencang, bikin bagi Bango Berus amat air, balik pada Al-Fajri dorong bola ke sebelah kiri sepautu yang telah, langsung disenggap dia oleh Pari Derian Tama semakin tipis tentunya waktu di jalan yang babak pertama sampai saat ini kita masih belum melihat adanya gol yang lain dari kedua tim walaupun sudah sering kali terjadi jual-jual serangan yang memiliki hasil akhir, berusaha pikir coba lagi Bango Berus bisa menjadi juara grup yang tidak tahu juga seksi gol yang diperlain oleh Bango Berus berbahaya tadi di akhirnya ke depan, Al-Fajri mencoba melakukan transisi sedikit terlambat atau pemain gol juga lain ke posisinya sebenarnya bagus jalan tadi, Pajiro sempat kembali menang oh, berbahaya, disar nanti kita lihat Pajiro mendapatkan bulan melakukan potter rotek cepat namun transisi Bango Berus sangat cepat dan dia tidak punya pilihan untuk pemain lain untuk diberikan bola ada lagi, dia sedikit mendilai penahan nah inilah catatan ketika kita mendapatkan bulan potter cepat, harus ada reaksi pemain dari transisi pemberikan bantuan iya, support tidak boleh terlambat betul hari Pahri, Jawa, Kalfajiro sempat tidak membuat support kepada Kalfajiro kali permainan kembali menjadi milikan anak BKF mengalirkan bola secara terus-terus sulit dari-dari supawu, tempatan datang Al-Fajri masih mencoba menahan bola dia dia tidak ada bantuan di sana kembali kita lihat, sulit ya kembali dihadirkan para pemain dari Kalfajiro lombak serangan, kembali dihadirkan kali ini oleh Ahmad Her oh, menisah lagi-lagi dengan hasil heroiknya melakukan nyelamat dan menisahkan ya, menutup jalannya Bapak Pertama dengan tidak adanya goal di Bangkok Arena melalui sebuah aksi pilihan tadi untuk menjaga gaung dari PAMOS untuk tidak kebobolan Bangkok Beirut dari Libanon 0 FAMOS FC dari Indonesia NOF kami akan hadirkan analisa dari Bapak Pertama tentunya setelah jendal berikut ini hanya di YMNC TV selamat menikmati karena tumbuh bahagia dimulai dari saat ini Lacto Grow, Grow Happy ini gairah baru yang selalu ikuti tiramah hidup memacu kreativitas munculkan kepercayaan diri